ayo gak usah tunjuk orang lain satu tunjuk orang lain, tiga kembali ke kita jadi kalau sudah masuk ke bulan ini yang harus dilakukan teman-teman sekalian mohon maaf, coba evaluasi diri barangkali ini menjadi malam terakhir untuk kehidupan kita ya, jadi tolong Allah tidak memberikan kesempatan-kesempatan kecuali untuk kita berubah dalam kehidupan, paham? baik, karena itulah teruskan aturan pertama la, maka jangan la la nya nahi disini awas hati-hati, nahi la itu dibagi tiga bagian ada la, nafi awas nafi awas hati-hati ya fokus, fokus sebelum dihapus la dibagi tiga disini satu, nafi kedua, naqsi ketiga, nahi diserap dalam bahasa India jadi nahi nafi la yang berfungsi meniadakan sesuatu menafikan itu jadi bahasa kita tandanya setelah huruf la ada kalimat ujungnya harakatnya bommah di setiap ada huruf la setelahnya kalimat ujungnya bommah itu nafi contoh pakai Quran surah kedua ayat 286 la yukallifu allahu nafsan illa usaha la yukallifu la yukallifu ujungnya u ini bakal diartikan dengan nafi Allah tidak akan memberikan ujian beban pada seseorang di luar batas kemampuannya tidak terjemahkan dengan tidak nafi jelas setiap anda baca Al-Quran adalah ujungnya kemudian kalimatnya u terjemahkan dengan tidak atau tidak la naksi menunjukkan sesuatu yang kurang ya rahmukullah sesuatu yang kurang cirinya setelah la harakat kalimatnya itu a fatha fatha misal pernah dengar kalimat ini la solata liman lam yakra bi fatihat til kitab la solata sering diartikan tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca umul kitab al-fatihah yang dimaksudkan kalau anda solat di belakang imam anda jadi makmum kemudian anda punya peluang baca al-fatihah anda tidak baca maka la disini berfungsi sebagai naksi la solata naksi kurang berkurang pahala solatnya padahal anda punya kesempatan baca tapi kalau anda solat sendirian sengaja tidak baca al-fatihah itu batal solatnya karena sifatnya rukun tapi kalau anda bermakmum misalnya anda tinggalkan bacaannya mengikuti saja bacaan imam maka disini fungsinya naksi berkurang sama dengan begini antum suka mengajari hadus salihin kalau katakan kalau tidak tahu katakan baik kalangan siapa Wallahu'alam MasyaAllah tidak ada pengarang namanya Wallahu'alam Imam An-Nawawi jumlahnya 1896 hadis MasyaAllah buka bab pertama hadis nomor 4 sampai dengan 5 posisi paling kiri sebelah atas lihat teman-teman la hijrata ba'dal fathi la hijrata ayo ayo mesti berubah antum tanya Quran Wallahu'alam tanya hadis Wallahu'alam antum maunya apa sebetulnya lihat sini la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah lagi setelah fatah 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 disini maksudnya dibuka menjadi baik fathu makkah makkah tadinya terisolir susah berbuat baik mau ke ka'bah banyak berhala dan sebagainya mau dakwah susah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berhalanya hancur semua keburukan keluar jadi baik kalau hukum tempat sudah jadi baik maka lihat kalimatnya kata Nabi la hijrata jangan hijrah lagi jangan pindah jangan keluar dari makkah bukan dilarang keluar kalau anda keluar nanti takutnya berkurang lagi kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan contoh kalau di masjidil haram sekali salat pahalanya berapa? seratus ribu MasyaAllah kalau di masjidil haram studio satu misalnya anda tinggal di mekah setiap kali salat seratus ribu eh pindah ke Bogor misalnya jadi satu maka ketika anda pindah dari sini maka pahala bisa berkurang termasuk kebiasaan baik bisa berkurang ini dikihaskan mohon maaf ya lebih luas lagi maknanya mohon maaf kalau anda sudah punya tempat misalnya tempat tinggal yang mendekatkan diri anda dengan Allah dekat ke masjid dekat dengan ta'lim anda bekerja mudah ke masjidnya mudah mendapatkan teman yang baik kalau sudah seperti itu jangan hijrah jangan cari tempat lain sebab ketika anda pindah ke tempat lain nanti maaf berkurang lagi kebiasaan kita yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi itu la-a-a naks tapi yang ini nahi bentuknya langsung larangan yang kalau dilanggar dosa yang ini belum tentu dosa belum tentu ada tapi berkurang nilainya yang ini belum tentu berdosa tapi menjadi pesimis dalam kehidupan tapi yang ini sudah pasti dosa asalnya itu menunjukkan pada yang haram yang dilarang sampai datang dalil untuk yang berbeda dengannya jadi kalau ada orang kemudian melanggar ketentuan yang ini maka hukumnya tidak sekedar melanggar larangan tapi dosa dia dan umumnya setelah huruf lah itu, ujungnya mati jangan saling mencelah satu dengan yang lainnya ujungnya mati nah, la yang di at-taubah ayat 36 ini masuk kemana la-nya, lihat ujungnya apakah harakatnya u harakatnya kemudian a atau harakatnya mati u, a, atau mati yang u, angkat tangan oh, kan yang a, angkat tangan ah, supaya cepat yang allahu alam, angkat tangan itu yang paling gampang lihat tawlimu jangan lihat bacaannya u, u-nya panjang kalau harakatnya pendek la tawlimu, mu pasti itu domah u tapi kalau u pasti ujungnya ada waw dan sukun mati la tawlimu harakatnya mati jadi kalau mati dia masuk kemana? nafyi, naksi, atau nahyi lihat, satu, dua, atau tiga satu nahyi fokus nahyi artinya jika ada yang melanggar ketentuan ini dosa dia sekarang perhatikan kata Quran di bulan-bulan ini sekarang bulan rajab jangan pernah berbuat valim jadi ketika anda berbuat valim anda dosa dan dosanya dua kali lipat dibandingkan dengan bulan biasa valim apa itu valim? menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya mata tempatnya fungsinya untuk melihat kepada kebaikan anda gunakan melihat yang buruk anda valim tangan untuk menyentuh yang baik-baik anda sentuh yang tidak baik anda valim sekarang perhatikan ini langsung keterangan dari Quran respon pertama ketika masuk di bulan ini satu evaluasi diri berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat setelah itu kita harus punya tekad mulai saat ini jangan lagi itu berulang jadi lebih baik paham saya di sini? baik dari sinilah teman-teman setiap masuk ke bulan-bulan ini itu para sahabat termasuk juga masya Allah para ulama-ulama soleh tabi'in setelahnya itu mereka selalu mengukur diri tidak sedikit mereka melihat apa dosanya coba antum pulang ya sebelum tidur antum ingat-ingat dulu berapa banyak dosa yang pernah dikerjakan pada sekitaran dulu tidak usah jauh-jauh mungkin anda kesini pun pernah berbuat dosa juga semua orang tua belum selesai tangisan orang tua hadir karena kasar nyelisan anda dengan pasangan hidup anda dengan anak-anak anda dengan kawan di kantor dengan teman-teman di jalan bahkan mungkin di jalan pun ada volume orang lain hanya karena cepat ingin kesini anda kelaksonin orang ada teriakin orang hati-hati ini kok lampu merahnya lama amat sih masya Allah lampu merahnya lama hijaunya sebentar lampu merah tidak bisa jawab ada kerjaan antum silahkan kembalikan ini poin pertama jadi mulai malam ini keluar dari sini kita mesti berubah tidak ada lagi keburukan yang harus keluar dari dalam diri kita paham? sepakat sampai sini? harus sepakat kalau tidak antum aneh orang jahiliah saja sepakat masa kita enggak? satu dua awas belum berhenti sampai sini Al-Quran itu indah sekali hadis indah sekali kalau menampilkan persoalan itu selalu bersanding dengan solusi itu pelajaran besar itu ya Allah minta kepada kita harus menjadi baik solusinya seperti apa? bagaimana cara jadi orang baik itu? awas ini manhaj di Quran tidak pernah ada masalah kecuali ada solusi makanya perilaku orang Islam itu jangan sampai menghadirkan masalah enggak ada solusi Pak DKM ini kan kotor ini masa kotor ya masa antum kasih solusi apa? mau enggak nyumbang alat untuk bersihkan? jangan-jangan banyak nuntutnya tapi tidak terlibat dalam perbaikan dia maka sekarang mari kita lihat ketika Allah minta kita berbuat baik bagaimana solusinya yuk kita turunkan teman-teman tadi haram apa lawan haram? halal haram itu menunjuk pada yang buruk apa lawan dari yang buruk? baik nah sekarang perhatikan rumus Nabi Nabi SAW lihat Al-Bukhari lihat kalimatnya fokus awas lihat al-imanu ya zidu yang fokus iman itu dorongan untuk berbuat baik mendekat kepada Allah itu kadang-kadang suka naik kadang turun awas hati-hati ya kalau Nabi katakan dengan kalimat yang umum berarti ini akan menimpa siapapun di masa manapun di sampai hari ini pun kadang-kadang ada yang imannya masih naik turun ya jadi kalau sedang semangat mau tahajud ada yang mau baca Al-Quran menghafal Al-Quran tapi kalau sedang turun nah ini mulai ditinggalkan mulai menjauh rumusnya lihat ya zidu bit to'ah satu dia akan naik ini menjadi baik dengan mengerjakan ketaatan to'ah dan akan menurun dengan mengerjakan yang haram maksiat ini poinnya maksiat jelas rumusnya awas hati-hati jelas rumusnya kalau kita sedang malas-malas mengerjakan ibadah mohon maaf anak buta empat lima tahun mau menghafal Quran antum yang melihat dikasih 40-50 tahun mau baca aja gak punya waktu atau mau sampai kapan lagi begitu nah kalau mata anda belum bisa digunakan melihat yang baik mungkin ini kebanyakan maksiat yang dilakukan coba cek maka cara untuk merubahnya supaya yang ini luntur hilang 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 bagaimana caranya ini kerjakan ketaatan tingkatkan ketaatan amal soleh ini rumusnya karena itu ketika anda ingin mengoreksi diri di bulan raja berevaluasi diri supaya hilang yang haram-haramnya yang tidak baiknya yang jelek-jeleknya maka cara pertamanya kata nabi tingkatkan ini amal soleh kepada Allah kalau ini sudah mulai meningkat maka kalau tidak percaya silahkan ya demi Allah saya katakan anda yang punya kosa kata misalnya yang kurang baik sikap kurang baik sekarang tingkatkan amal soleh mulai rajin ke masjid mulai baca al-quran mulai tunaikan sulat-sulat sunnah demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan pada sifat dan sikap kita akan terjadi perubahan mustahil tidak berubah itu mustahil anda yang tadinya senang kumpul-kumpul dengan hal yang tidak jelas agenda yang tidak bermanfaat sekarang anda mulai ikut ta'lim demi Allah saya katakan lihat pasti terjadi perubahan pada diri anda pasti itu kalau tidak berubah ada yang salah dengan cara dia berubahnya poinnya paham seperti ini halo kalau paham saya naikkan lagi sekarang lihat kerjakan amal soleh naikkan lagi apa amal solehnya ya Allah kan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan apa amal solehnya maka kita turunkan dan menu inilah yang coba kita maksimalkan di bulan ini tersisa kurang lebih ada 10 sampai 11 hari ke depan menu ini yang kita keluarkan lalu kita turunkan mulai malam ini sampai dengan besok dan seterusnya itu yang kita praktekan yuk kita lihat saya ulang tadi kalau kita ingin mengerjakan amal soleh lihat maka kita ukuran amal soleh ini itu didasari dengan iman mengerjakan maksiat itu tandanya iman sedang turun mengerjakan amal soleh iman sedang naik karena itu kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan amal soleh rumus cepatnya rumus cepatnya jika anda ingin menemukan kalimat amal soleh untuk dikerjakan cari saja kata-kata iman di dalamnya setiap ada kata iman pasti amal soleh paham? cari setiap menemukan kalimat iman pasti amal soleh itulah menu yang anda keluarkan untuk anda kerjakan yuk kalimat iman pertama Quran surah kedua al-Baqarah ayat ketiga posisi paling kini di pertengahan berinteraksi dengan Al-Quran yuk saya ambil contoh ini dulu saya mau sepakati dulu kalau tidak saya selesai sampai sini dan saya mau pulang betul? mau berubah tidak? mau jadi lebih baik tidak? mohon izin ya teman-teman ini yang menyaksikan Allah anda di rumah Allah bukan di rumah anda di pertanggung jawaban anda ini tidak mudah karena yang menyaksikan Allah yang menyaksikan malaikat dan ini di rumah Allah anda berkata sesuatu di rumah anda itu resikonya juga kalau anda keliru salah tapi anda mengatakan sesuatu di rumah Allah dan anda tidak komitmen dengan itu anda lebih salah lagi ini bulan rajab awas hati-hati ya dan saya bersaksi di hadapan Allah tentang perubahan anda kalau anda keluar dari sini tidak berubah maka itu dua kali lipat dibandingkan dengan hari biasa di rumah Allah di bulan rajab dan anda ungkapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang disaksikan olehnya saya mau tanyakan mau berubah tidak? mau jadi lebih baik tidak? baik kita sepakati mulai malam ini kita mesti berubah caranya tingkatkan nama salih rumusannya keluarkan kalimat iman yang bersanding nama salih pertama salat yuk saya turunkan kalimat salatnya di Quran lihat kalimatnya diungkapkan dalam bentuk jama'ah tulisannya begini kalau tidak begini musaf anda keliru awas lihat ya as-salat jadi ada yang begini ada yang begini ada yang begini as-salawat Quran surah kedua ayat 238 as-salawat ini secara cepat saja supaya tidak terlalu banyak meluas kalau tulisannya begini ini asalnya bentuknya jama'ah tapi bisa dibaca tunggal kalau di riwayat hafaz anda baca misal di warish anda pakai imanah dan bisa dibaca dengan salawat salawat bentuk jama'ahnya saya mau tanya pada anda kalau salawat bentuk jama'ah salawat contoh seperti di Al-Baqarah 1938 hafizhu ala salawati wa salati lewuspa salawat jama'ah kalau jama'ah itu berarti banyak atau sedikit satu atau dua banyak banyak berarti salat yang dimintakan pada kita untuk menunaikannya sifatnya bukan satu bukan dua tapi banyak berapa? lima waktu berapa raka'at? 17 raka'at masya'allah saya ulangi dalam sehari kita salat berapa waktu? berapa raka'at? antum usia segini masih lima waktu aja dalam sehari ada anak kecil usia lima tahun belum balik hisap belum berlaku bagi dirinya salat lima waktu antum dikasih 50 tahun masih lima waktu juga coba keluarkan menu sholatnya jangan-jangan di luar yang lima waktu ini pun ada sholat yang lain kan sifat banyaknya tidak merinci kepada lima waktu karena itu menu yang kita turunkan mulai malam ini hati-hati jangan-jangan diberi kesempatan sampai malam ini hidup karena ada di antara menu sholat yang belum kita pernah kerjakan selama hidup kita yuk kita turunkan beliau ini pahalanya banyak luar biasa setiap saya berangkat ta'lim selalu ada selalu ada dan masya Allah selain berniat mengikuti ta'lim niat ngapus pak cuma ini satu selalu ikut dan memang harus ikut karena staff kami di akhirnya baik bismillah lihat sini satu menu pokoknya dulu keluarkan berapa waktu tadi? lima waktu berapa waktu? tahu dari mana? Quran serah ke-17 ayat 78 posisi paling kiri sebelah atas al-isra'u ayat 78 rinciannya di Quran serah ke-11 Hud ayat 114 waktunya yang harus dijaga di Quran serah ke-2 ayat 238 ditunaikan secara berjamaah di Quran serah ke-2 ayat ke-3 ditafsir di hadith yang paling mudah saja di Riyadul Salihin cari di bab yang pertama babul ikhlas hadith nomor 10 posisi paling kiri sebelah bawah di wayat Abu Hurairah ini baru yang pokok sekarang kita uji dulu yang pokok ini ya kita uji dulu kalau sudah bagus ujiannya baru turunkan dengan yang tambahannya teman-teman kalau yang pokok itu standar atau tidak? standar ya baik kita lihat standar Quran seperti apa lima waktu waktunya diterangkan di Quran surah 17 ayat 78 tunaikan salat dengan sempurna dari mulai matahari tergelincir sampai dengan malam plus salat di waktu fajar ini menunjukkan lima waktu lima waktu ini ditafsir nanti di hadith Riyadul Al-Tirmidhi nomor hadith 114 disebutkan luhur disebutkan kemudian setelahnya dari mulai maghrib kemudian isya sampai dengan fajar lalu di Abu Daur nomor hadith 1271 disebutkan asarnya lima waktu tuntunan pahalanya ada di hadith di Quran surah 11 ayat 114 setiap salat diberikan pahala dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita ditafsir di hadith muslim nomor hadith 233 fokus lihat sini nah sekarang lihat jadi yang pokok ini yang lima lima waktu ini pokok standar bagaimana mengerjakan yang pokok yang standar ini pertama lihat sini cara mengerjakannya satu dari sisi waktu Quran surah kedua 238 posisi paling kanan sebelah atas standar pertama jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat dalam bahasa yang singkat tunaikan sholat itu sesuai dengan waktunya tepat kerjakan pada waktunya baik standar pertama kerjakan sesuai dengan waktunya dan kalimatnya mengatakan hafidhu ingat ada hafidhu ada hafadhu itu berbeda kalau hafidhu satu orang kalau hafadhu bermakna saling kalau saling kalau saling itu satu orang atau dua orang banyak dia saling bersalaman tangan kanan tangan kiri pasti orang satu dengan yang lainnya ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat pertama Allah minta saling menjaga kalau anda sekarang pulang ke rumah mungkin di rumah tidak satu orang ada istri anda ada anak anda ada asisten rumah tangga nah disitulah pentingnya saling mengingatkan tentang waktu sholat kalau di rumah tidak pernah saling mengingatkan waktu sholat itu serumah sedang berada dalam kondisi di bawah standar apalagi kalau satu rumah tidak ada yang hafal waktu sholat ayo besok subuh jam berapa jangan lihat ke sana ayo 439 435 433 pemirsa malam ini jamaah masjid dan studio berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh yuk kita ambil misal standar padahal lihat yang di jakarta sekarang 436 ambil 435 bandung 433 misal 435 lihat ini waktu sholat subuh jadi kalau adhan berkumandang 435 kemudian anda sholat 435 itu sholat anda masih standar pas dijaga waktunya yang di atas standar itu misal lihat dipanggil 435 anda datang berarti anda masih standar standar anda kerja jam 7 datang jam 7 standar tidak standar yang namanya hebat sebelum dipanggil anda datang ada orang dipanggil 435 dia dari jam 3 sudah datang siap-siap masya Allah mandi dulu setelah itu dia tahajud dia berpikir kepada Allah masya Allah padahal belum dipanggil sudah siap-siap anda dipanggil ke kantor jam 7 datang setengah 6 anda di atas standar masya Allah tapi kalau anda yang terjadi berikutnya dipanggil 435 baru datang 534 anda sedang berada di bawah standar kawan di bawah standar hati-hati coba sampai dengan hari ini berapa kali kita mengabaikan waktu sholat ini poinnya ini baru yang pokok saya kasih informasi ya ada sebagian teman-teman yang suka ke Bekasi malam Jumat acara kami di sana itu sekarang ada anak-anak usia 4 tahun 5 tahun 6 tahun masya Allah maghrib saja maghrib jam berapa maghrib disini gak usah lihat kesana 651 masya Allah sudah mendekat kepada insya sudah keras terlambat lagi 551 masya Allah misal anak-anak disana misal 551 adhan setengah 6 itu sudah bawa tas jemput teman-temannya belum adhan sudah ngajak kawan-kawannya ayo ke masjid ke masjid masya Allah kemudian sholat berjamaah di masjid ba'dah sholat menghafal Al-Quran etikaf di masjid setelah itu belajar sirah sholat isya berjamaah juga setelah itu evaluasi lagi setengah 9 pulang ke rumah anak usia 4 5 tahun 6 tahun 7 tahun jadi kalau anda diberikan usia 40 tahun 50 tahun 60 tahun baru ke masjid saat adhan anda kalah sama anak usia 4 tahun dan celakanya mereka itu belum balik isya belum berlaku untuk mereka anda sudah bisa kalau anda datang ke masjid habis pulang dari masjid tidak etikaf tidak berusaha zikir anda masih kalah sama anak usia 4-5 tahun anda ke masjid maghrib isya gak ke masjid anda kalah sama anak usia 4-5 tahun anda ke masjid tidak mulai berusaha membaca Quran masih kawah sama anak usia 4-5 tahun anda butuh berapa lama lagi usia untuk mulai berubah standar malam ini kita harus berpikir besok kita harus di atas standar di atas standar subuh jam berapa halo susah memang malam ini ada 4 golongan dalam hal mencerna pelajaran ada yang cepat ingat lambat lupa ada yang cepat ingat cepat lupa ada yang lambat ingat lambat lupa yang repot lambat ingat cepat lupa besok 4-35 ya ayo bikin menu di rumah pokok 4-35 subuh jam sekian dua jam sekian asar jam sekian maghrib jam sekian isya jam sekian besok kita bikin hal yang baru sebelum waktunya kita harus ada berada di atas standar bangun jam 3-3 siap sepakat insyaallah ayo pasang alarm dari sekarang seperti biasa 3 kali alarm pertama jam 2 yang kedua 2.30 yang ketiga 2.45 alarm pertama mematikan alarm kedua alarm kedua matikan alarm ketiga ketiga siap kita bangun nah ini baik teman-teman yang kedua lihat makanya nabi s.a.w itu selalu mengingatkan jangankan pada yang farudu yang sunnah diingatkan coba silahkan cek kalau anda tidak percaya cek silahkan beliau itu mau tahanjut itu menantunya dibangunkan diingatkan alibin abil talih putihnya fatima r.a.w.t anha kerabatnya diingatkan jadi beliau itu tidak pernah soleh sendirian nabi rasul dekat dengan Allah dijanjikan surga langsung masuk tanpa hisab begitu mau sholat sunnah pun kerabatnya masih diajak antung nabi bukan rasul bukan surga belum jelas gitu kan masya Allah sudah terlambat gak ngajak ajak lagi akan ada sesuatu yang sebaik di sini makanya coba mulai besok bikin status pun yang bermanfaat bikin status yang bermanfaat hafibu saling ingatkan mulai besok status kita di media sosial di facebooknya di WA dan sebagainya waktu sholat sekitaran Bandung subuh jam sekian gelur jam sekian asal jam sekian sampai isyanya jam sekian demi Allah saya katakan kalau anda bisa lakukan itu orang lain melihat lantas sholat anda dapat pahawanya di situ siap insya Allah bagian pertama teman-teman dua cara mengerjakannya kalimat sholat ini diawali dengan bentuk jama' lagi yang menunjuk pada orang kalau jama' menunjuk pada orang redaksinya menggunakan un 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 in mu'min satu orang banyak kan mu'minun mu'minin muslim satu orang banyak kan muslimun muslimin muhsin satu orang banyak kan muhsinin muhsinun sholih satu orang banyak kan masha'allah itu ya sekarang menunaikan sholat yukim satu orang banyak kan yukimun standar yang kedua standar yang kedua ditunaikan dengan berjama'ah banyak orang jadi kalau anda sedang menunaikan sholat dalam kondisi bisa berjama'ah anda memilih sholat sendirian berarti anda sedang sholat di bawah standar yuk tolong-tolong pahami ya bedakan antara sholat berjama'ah dengan sholat di masjid itu berbeda kalimat sholat berjama'ah itu sifatnya umum jadi kalaupun anda tidak bisa ke masjid karena alasan syari'i maka sedapat mungkin tetap berjama'ah tetap berjama'ah pahalanya banyak sholat perjama'ah lebih utama daripada sholat sendirian pahalanya 27 derajat masya'Allah jangan dihitung 27 1, 2, 3 tidak lebih banyak daripada itu ibu misalnya belum bisa ke masjid nih karena kondisi tertentu karena perempuan lebih banyak uzurnya dibanding laki-laki dia sholat di rumah tapi maaf kadang-kadang itu begini saking sayangnya Allah kepada anda kasih ruangan luas kamar banyak masya'Allah di rumah anda ada ibunya ada anaknya ada asisten rumah tangganya kenapa memilih sholat masing-masing ibu di kamar ini anak kamar ini asisten rumah tangga kamar ini kenapa gak ngumpul satu tempat sholat perjama'ah anda jadi imam yang lain jadi makmum pahalanya 27 bu selamat menikmati 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 selamat menikmati